Keletakan pada fondasi jembatan yang berada di Jalan Sumatera berpotensi menyebabkan kerobohan. Beberapa warga yang rumahnya di bawah jembatan merasa was-was karena getaran yang disebabkan oleh kendaraan yang melaju di atas jembatan. Setelah dorongan keras banjir bandang kemarin, jembatan ke arah Jalan Sumatera mengalami keretakan pada bagian fondasi. Menurut warga, keretakan tersebut berpotensi akan terjadinya kerobohan. Selain masih trauma banjir, sampai saat ini warga Jalan Sumatera yang bermukim di sekitaran jembatan tersebut merasa cemas. Mereka mengaku merasakan getaran ketika ada kendaraan yang melewati jembatan tersebut. Hal inilah yang dirasakan oleh warga yang bermukim di bawah jembatan. Menurut Imam, selaku warga yang tinggal di bawah jembatan, yang paling mereka khawatirkan ialah adanya banjir atau longsor susulan seperti kemarin. Sehingga jembatan tersebut akan roboh. Ini kan kalau dari atas, kelihatannya kan jembatannya enggak apa-apa. Ya itu kita mengamankan yang di bawah. Di bawah itu fondasinya itu rentak. Kalau dilihat dari atas, memang jembatannya itu enggak apa-apa. Tapi pihak bawah, pihak bawah yang di bawahnya jembatan, itu khawatirnya itu ada di fondasi. Soalnya fondasi sebelum adanya banjir, itu sudah rentak. Jadi kalau sudah kena banjir begini, tanahnya kan longsor. Akutnya ada bencana lain, longsor susulan. Kalau ada beban banyak, terus kan kita tak ditakutkan, dikawatirkan seperti gendatan jembatan jembatan. Kalau enggak ada kemarin. Itu. Banyak kemarin sempat ditutup untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Sekian sekelas info hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Radar Jumper Digital dan follow akun media sosial kami. Untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.